Ini tinggal berempat Bersama dua anaknya Dan Melihara Pakai petasan Dordoran Pakai spiertus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video baru saya Menurut informasi Di Desa Wangelang Tepatnya di Dukuh Wokolegi Ada Satu rumah Di tengah hutan Nanti kita akan coba Silaturahmi Ke Salah satu rumah ini Ini Informasi Namanya Pak Tarmat Dan Mbak Nur Beliau ini memang Tinggal Di hutan Menyendiri Tidak ada tetangganya Ya teman-teman Dan Ini Perjalan Ke Rumah beliau ini Seperti ini Kiri kanannya Ada Hutan bambu Ya teman-teman Kita akan coba Masuk kesana Karena menurut informasi Ini jalan satu-satunya Menuju ke Rumah beliau Begitu terus Videonya ya teman-teman Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah tempat tinggal dari Pak Taramat dan Mbak Nur yang di desa Wangkelang ini adalah gubuk dari beliau beliau disini tinggal berempat bersama dua anaknya dan melihara kambing ayam dan menurut informasi dari beliau dari Mbak Nur ini kemarin sudah menanam jagung dan Alhamdulillah katanya sudah pangen dan ini dimanjutin menanam singkong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya hampir satu tahun lebih menurut informasi dari Mbak Nur ini disini masih banyak monyetnya masih dan jadi misalkan nanam singkong maupun nanam sesuatu kan harus dijaga itu karena saking luasnya dan berdekatan dengan hutan ya mas mas siapa namanya mas jidan ini mas saya bareng mas jidan putra dari Mbak Nur dan Pak salah Pak Tarmed ini ini kondisinya luas sekali tanaman apa singkongnya wah luas sekali sampai sampai ujung sana itu masnya mas siapa namanya yang yang itu mas Iqbal kakak yang jenengan mas Iqbal dari itu sedang mengusir hama monyet yang ada di ini masuknya desa Wangkelang desa Wangkelang pakai petasan apa namanya dor doran pakai spirtus mandangannya asik ini yang di sinyal malahan anak 4G 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 matur mas yuk tak langsung itulah ya teman-teman kehidupan di tengah hutan Pak Tarma dan Mbak Nur yang tidak mau dipublikasikan entah karena ada apa tapi saya menghormati keputusan beliau jadi saya tidak mengambil gambar karena saya izin dulu jadi seperti itulah tidak bisa saya publikasikan dengan jelas terima kasih sudah menonton video saya tunggu video-video baru saya selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati